Terima kasih, Bung Fadli sudah hadir di Prakontrol. Joe lagi ngurus. Mana itu? Eh, biasa lah. Sekarang dia Joe yang biasa. Nakal, nakal sekarang. Mas ya? Suka main-main sendiri. Jadi oposisi 69. Promo indah. Kapan lagi kan sebagai teman seling bantu. Itu Dennis Rieger tidak mau promoin. Padahal kopinya dipromoin sama Joe. Ya, mungkin karena 69-nya itu. Itu kan semua suka. Kok saya ketawa ya? Ada mas Eko kok saya ketawa? Gimana kabarnya? Baik. Saya panggilnya apa? Udah atau bang atau apa? Ya, yang biasa. Yang sekarang ini biasa orang manggil saya aja deh. Pat, pat. Bukan. Bego gitu manggil saya. Biasanya. Ini liatkan akhirnya. Kenapa tuh? Latihan saya jedot-jedotin ke pintu. Bukan karena handphone? Belum. Makanya saya latihan dulu. Oh. Karena statement-statement kerasa ya. Itu saya khawatirkan. Beliau yang di sana itu marah. Saya dirempar handphone. Itu ngomong-ngomong bergeser. Apa? Tai lalatnya. Ya, ini ada imbas dari saya jedot-jedotin jidat saya ke pintu. Buat latihan. Geser. Geser dia. Oh. Gitu. Meninggalkan jejak. Ya inilah. Politik, Mas Eko. Ya. Itu dinamis. Oke. Politik. Kalau bukan politik itu dinamit. Ledakan. Ledakan. Maka saya ingin membuat ledakan-ledakan kecil dalam tanda kutip berupa statement-statement saya yang keras. Tapi kan Anda membela orang-orang yang melakukan ledakan-ledakan itu. Loh? Saya tidak membela mereka. Yang dibela? Yang konstituen saya harus saya belanya. Karena itu konstituen Anda? Konstituen saya. Kan dapil saya Bogor. Kapil Bogor. Membela Thales. Thales Bogor. Membela toge goreng. Mas, ada asinan enggak? Masa saya itu konstituen itu pemilih. Oh, iya, iya, iya. Pemilih Thales. Sama sebenarnya. Saya di Bogor ini. Wah, kalau saya lewat Bogor gitu. Malam minggu itu orang pada keluar rumah. Malam minggu? Saya malam minggu ke arah Bogor. Kepuncak. Orang pada keluar rumah. Pada keramas. Kepala keramas. Ini dimaksudnya ada saya. Saya lewat. Naik nyetir. Cendela saya buka kanan-kiri. Pada keluar semua? Semuanya keluar, Mas. Ngapain mereka? Ya mungkin karena malam minggu. Ya enggak ada hubungannya sama saya. Sama sama saya. Masuknya liat saya itu kan figure. Oh, iya, iya, iya. Yang berani. Ganteng. Yang suka tampil di TV. Suka tampil di TV. Iya, iya. Dan orang suka langsung ambil remote. Figure. Bung, itu saya pengen konfirmasi nih. Bung, ini kok mejanya goyak sih? Iya. Selain meja goyang, kedudukan saya sebenarnya goyang juga. Karena statement statement Anda? Karena statement statement itu. Dimarahi sama Menhan? Jangan sebut merek lah. Saya dimarahin Om Prap gitu loh. Jadi gak terlalu tertarang. Ini kan di media ya. Om Prap ya? Om Prap. Atau Mr. P. Mr. P. Ini dua nih, Mas. Ngomong gitu lagi juga. Ini baru satu loh. Jangan mengarah. Kan memang namanya depannya pake P. Oh, maksudnya ini singkatan inisial ya? Iya. Nama depannya. Kayak misalnya Joe gitu kan? Mr. J. Mr. J. Ini kalau Om Prap, Mr. P. Mr. P. Itu temen saya ada namanya Vera. Saya panggil Miss V. Siapa tau ketemu sama Mr. P. Ya, kan jodoh kan gak ada yang tau ya? Tau. Iya mudah-mudahan lah ya. Mr. P mungkin marah. Tapi beliau kan sayang sama saya. Aset. Oh. Aset irama. Mr. P sayang sama saya. Oh, jadi Anda bebas statement apapun? Wah. Tiap hari itu saya cari apa ya? Statement yang kesannya melawan? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kesannya? Padahal? Iya. Nggak kok, Anda ini kan? Di Gerindra, ketua Anda nih adalah Menteri Pertahanan. Masuk bagian dari pemerintahan Pak Jokowi? Bagian pemerintahan Pak Jokowi, Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab terhadap pertahanan negara. Iya. Negara ini dirong-rong salah satunya oleh teroris. Teroris? Iya. Kok Anda bela-belain itu loh? Mas. Jadi begini ya. Tidak ada statement saya yang membela teroris itu tidak ada. Nggak ada? Nggak ada membela teroris. Itu minta Densus dibubarin? Maksudnya ya, kalau nggak di... Kan udah selesai tuh belum. Apanya? Densus. Masih? Oh masih? Kalau masih ya dilanjutkan gitu loh maksudnya. Oh, bukan dibubarin. Bukan. Gini loh mas. Kalau statement saya ini berbeda dengan pejabat-pejabat di partai saya, ini kan analoginya kan tidak semua. Mas kan punya keluarga besar misalnya, mas Eko. Iya, iya. Kan tidak semuanya waras. Oh, tidak semuanya cerdas. Tidak semuanya cerdas. Gitu loh. Ini jalan gitu loh. Jadi di Gerindra itu memang ada orang-orang yang tidak cerdas. Iya. Dan itu kan biasa toh. Ada gitu. Yang nakal. Susah dibilangin. Biasa. Inilah dinamika. Tapi memang kalau orang-orang yang nakal gitu suka terantuk-antuk kan apa. Kejedot-jedot gitu loh. Iya. Ini kan maksudnya. Saya kalau dalam hal mengedukasi masyarakat dengan cara saya, kemudian saya ada statement-statement itu kebetulan itu bisa sama dengan Pak Abbas. Oh iya? Pak MUI. Itu bisa sama. Sebangun, seirama. Jadi bahwa saya ini terkesan sebagai seorang intelektual muda yang religius, itu terbukti. Anda diminta jadi juru bicara MUI? Karena sama semua statement-nya. Begini, saya ini memang dengan beliau ini sedang membuat sebuah, ya kayak prakontrol lah. Kayak masing-masing dengan masjid gitu. Duel. 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 Duel ya? Duel berantem. Oh iya. Duel. Maka saya sudah menyiapkan beberapa skenario supaya saya dengan beliau itu, dengan Pak Abbas itu bisa diistilahnya di, kalau pinjem istilahnya Kang Lemed itu, di grooming. Oh. Didandani sehingga menjadi dua figur yang ngetahulah 2024 kan banyak peluang. Calon. Calon. Jadi saya copy paste gayanya Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan Piai. Iya. Maru. Saya dengan Pak Piai Abbas. Oh. Itu namanya juga. Pantes ngomongin kotak amal samaan. Sama. Iya. Ibaratnya kan, Pak siapa? Pak Abbas itu, ngomongin kotak amal. Iya. Pak Abbas itu adalah amalnya. Anda kotaknya. Anda banyak jocelin saya kan. Itu maksudnya. Nah ini saya ingin tahu juga nih kan soal ketika misalnya Anda bilang, kotak, kapain Densus nangganin kotak amal teroris. Oh iya. Kan harusnya kan bukan kotak amal yang ditanganin. Iya. Harusnya nangganin kakak B di Papua. Begini. Bung Eko. Itu sebenarnya adalah pertanyaan ketika saya sedang lewat. Sedang keluar dari gedung Nusantara. Kemudian saya di doorstop. Oh. Ditanya. Di kagetin. Di kagetin ketika. Saya kaget. Itu kaget yang keluar adalah pertanyaan. Karena saya bukan nanya. Pertanyaannya adalah Densus itu pekerjanya kenapa ngelusih kotak amal dan kurma. Itu kaget. Oh karena kaget. Kaget. Sama wartawan karena wartawan juga kaget waktu itu. Langsung ditulis. Jadi berita. Berita kagetan. Cuman dia kan sebelum itu kan sebelum kaget itu saya kan orangnya lata. Oh. Jadi waktu di kagetin saya langsung nyebut. Eh konci. Ini dulu pak. Jujur ya. Anda beneran dulu yang Pak Prabowo itu merasa sangat berhutang budi sama anda. Katanya anda yang mendorong-dorong Pak Prabowo jadi menhan. Ya sebenarnya kan begini masalahnya. Ketika saya lihat Pak Jokowi kok agak kesulitan mencari kandidat menhan waktu itu. Oh. Sementara saya lihat om Prabowo. Ya. Gelisah. Gelisah. Setelah tidak. Oke. Setelah. Oh iya iya iya. Ya. Setelah kalah lah ya. Setelah kalah. Yang kesekian kali. Jangan bilang itu. Oh iya kan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tertunda tiga kali. Tertunda tiga kali. Setelah ketidakmenangan beliau. Ah. Lebih halus. Iya 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 iya. Sorry 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 sorry. Lebih halus. Setelah kekeokan. Hmm apa tadi. Setelah ketidakmenangan beliau. Ketidakmenangan beliau dengan tragis ya. Dengan. Ini kok agak mengiris. Tiga kali. Iya sih tiga kali. Maksudnya gini. Kalau beliau kalah kan saya juga kalah sebenernya. Sebenernya beliau kalah saya menang. Atau setelah hat-trick beliau. Lebih positif. Lebih positif. Itu lebih keren. Setelah hat-trick beliau. Setelah hat-trick kekalahan beliau. Kemudian saya lihat kok. Beliau tuh kalau dalam nulis status-statusnya WA nya. Agak melo ya. Melo galau. Iya 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 iya. Biasanya kan bersenda gurau. Eh ini galau. Bersenda jepit. Bukan. Senda. Maka saya lihat penghiburan. Fungsi saya itu penghiburan. Menghibur. Menghibur. Kayak badut. Bukan. Badut ulang tahun. Fungsinya menghibur. Bukan. Bukan maksud saya melihat pimpinan saya gelisah. Oke. Geli-geli basah. Saya menghibur. Kalau level atas menghibur aja jadi menteri loh mas. Menghiburnya jadi menteri. Saya telepon Pak Jokowi. Oh oke. Selamat siang Pak Jokowi. Oke. Pemaaf salah sambung. Aku salah. Salah. Anda gak punya nomor teleponnya? Gak ada. Terus telepon kemana? Pak Jokowi. Tukang ledeng. Ya karena tanggung telepon yaudah. Yaudah Pak. Itu ada ledeng bener tolong dirusakin. Karena bener semua. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Selalu kemudian saya telepon yang kedua. Oke. Barulah nyambung. Ke? Adiknya Pak Jokowi yang tadi. Karena genteng juga bocor. Adiknya tukang genteng. Pak Jokowi adiknya? Iya. Betulin genteng. Genteng. Karena sama Jokowi banyak sekali loh. Kontak saya itu Pak Jokowi banyak. Joko A, Joko B, Joko C. Saya cari yang Joko W. Joko W. Telepon. Lalu saya telepon. Nyambung. Kalau saya telepon Pak Jokowi itu dalam hitungan detik itu langsung diangkat. Wih. Presiden sangat menghormati. Pak Jokowi? Pak paman saya di sebelah. Jokowasismo. Pak Jokowasismo. Salah. Salah lagi? Salah lagi. Terus? Saya cari lagi baru ada tulisan. Presiden Indonesia. Langsung. Saya telepon. Ini Pak Mr. P di depan. Saya telepon. Pak tenang. Iya. Menteri ini Pak. Jadi Presiden Indonesia. Teng. Halo. Ini. Pas. Suaranya memang berubah ya. Iya. Ini nama teleponnya Pak Prabowo. Waktu itu kan dia sudah sempat mengucapkan selamat itu. Dia ngangkat. Iya. Ternyata itu teleponnya Pak. Maka jadi dilempar rakyatnya telepon. Lu ngapain depan gue telepon? Padahal di depannya. Karena waktu itu kan beliau sempat dikabarkan oleh PKS itu menang. Oh sujud syukur. Sujud syukur kan. Kalau nge-rempon langsung saya ganti Pak. Kontaknya langsung Presiden Indonesia. Itu doa dan harapan itu ya? Doa dan harapan. Iya. Langsung kemudian saya sampaikan. Pak daripada nganggur Pak situasi juga lagi sulit. Iya kan? Nanti gimana buat makan sehari-hari. Oke. Iya kan? Kita harus bisa kerja lah. Iya bener. Seadanya Pak. Jadi menteri mau Pak? Iya. Oh. Minta CV. Oh iya dong. Kirim CV, foto. Foto KTP sambil. Gini. Situasi lagi sulit. Nanti kalau ternyata bukan dia kan. Iya kan. Bahaya. Iya kan. Oleh karena itu ya saya mendorong pilih awak untuk melamar kerja. Oh bikin CV. Bikin CV. Masuk ke sesnek. Iya. Wancara juga. Oh. Nama? Sama-sama. Sama-sama kayak gitu. Yang nanya benjol juga Pak. Itulah. Makanya Pak Mr. P ini tidak tegaan sama saya. Jadi Anda ngomong apa aja bebas? Bebas? Hah? Wah kan ada tulisan di truk gitu Pak. Oh oke. Kan? Oh ngedan bebas. Ini saya maksudkan sebagai bahwa gambarannya betapa saya itu orangnya liberal. Liberal? Enggak. Liberal? Iya. Liberal. Liberal itu setelah saya masuk partai sebelum saya libras. Terpengar gila. Orang tidak bisa mengatur saya. Orang tidak bisa menyuruh atau melarang saya. Iya. Inilah sosok yang saya kembangkan adalah sosok politisi yang mumpuni mas. Oh. 2024. Target? Iya. Anda 2024 targetnya apa? John Abbas. Apa? Loh? Nyapres. Loh? Nanti Mr. P kan pengen nyapres juga. Oh ya inilah politik. Oh. Saya partai-partai baru itu mas. Hehehe. Partai 0, itu. Hehehe. Sudah. Nelfonin saya. Oh. Lajang pancing. Artinya saya ini juga meskipun disurveikan saya belum ada. Iya. Bangga. Kenapa? Artinya saya pendiam orangnya. Oh enggak sombong. Waduh. Mas. Presiden ke depan itu bukan orang-orang yang sombong. Mohon maaf ya. Jadi memang sengaja ngumpet. Ketika ditanyain disurveikan. Jangan sebut nama. Ria. Oh. Kasian itu. Apa respondennya? Oh ya. Tercekan. Tercekan. Makanya kan semua surveikan. Ini mohon maaf. Tolong jangan ditayangkan. Iya, iya, iya. Nanti publik tahu. Semua surveikan. Iya. Dari sekian banyak selalu yang terbesar adalah tidak menjawab. Oh sebetulnya. Milih saya. Aku pikir. Saya pikir itu yang kan. Kalau surveikan itu ada margin error. Nah. Margin error. Saya. Error. Errornya itu saya. 3% kan? Iya. Loh itu ada yang putri ibu itu cuma 1,4. Berarti tinggian errornya. Tinggian saya. Saya lah. Errornya. Error itu saya. Jadi nanti bermodal margin error itu. Loh mas. Sekarang ini. Politik itu. Istilahnya ya. Iya. Ada yang bilang. Tidak ada makan siang yang gratis. Iya. Makan malam? Bayar. Makan siang? Gratis. Sarapan? Gak tau ibu saya gak buat. Saya masih ikut ibu. Maksud saya mas. Sebagai seorang politis. Saya harus bisa mengkapitalisasi sekecil apapun letupan-letupan yang menyangkut dengan saya. Saya bilang. Hensus. Hubar kan? Publik kan jadi mengenal saya. Oh. Mengingat nama Anda. Mengingat dengan penuh seluruh. Kata Heri Lanwarda. Iya. Teroris-teroris itu yang sudah gak ada. Iya. Tepuk tangan. Dimana? Kan udah gak ada. Di sana. Di alam baka. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sambil geleng-geleng. Ngaco dulu. Keras mainnya. Geleng-geleng. Gak ngerti apa yang saya omong. Karena alamnya. Iya. Tapi kemarin itu menarik ada foto Anda dengan Pak Andika. Duh. Saya itu. Barengan-barengan. Itu salah. Oh iya? Tahun 97 itu kan. Itu sebenarnya saya. Aduh. Saya itu. Waktu itu kan. Teman-teman bilang. Saya kan panggilan mudanya itu. Didi. Didi. Bukan Jojon. Deli-deli. Deli-deli. Susah kan? Susah. Deli-deli. Lu mau foto sama Andika. Saya langsung. Super kanak muda yang juga. Masih mahasiswa juga. Masih mahasiswa. Langsung. Oh iya? Saya foto. Pas saya lihat. Loh. Kan maksud saya Andika kangen. Kangen Ben. Oh jadi sebetulnya Anda penggemar kangen Ben. Iya. Bukan Pak Andika yang. Apa. Perkasa itu. Bukan Pak Andika perkasa. Tapi ya karena sudah terhancur. Tapi sekarang jadi berguna kan. Ketika beliau Pak Andika itu jadi. Pak Andika yang seneng. Foto sama Anda. Wah. Seneng. Loh. Hampir semua orang. Foto sama Anda gagal loh. Bu sebentar. Iya. Pak Andika melihat foto kami berdua waktu tahun 92. Pak Andika yang seneng. Kenapa? Ya Pak Andika jadi keliatan ganteng sekarang. Terima kasih.